Assalamu'alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji Salah satu bahan Ini termasuk bahan herbal Bahan herbal kuno Kalau kalian mau mencari bisa di tuku-tuku online Insya Allah produk jadinya sudah banyak Bahan herbal yang dimaksud adalah ginggu Ginggu ini punya banyak nama Ada orang menyebutnya ginggu biloba Ada juga orang menyebutnya dengan sebutan pohon rambut gadis Secara manfaat pohon ini juga memiliki berbagai kegunaan dalam pengobatan tradisional Dan sebagai sumber makanan Kabar baiknya ini dapat mengatasi urusan impotensi Jadi kalau sosisnya tidak bangun Males, letoy, bahkan tidak mau bangun Coba konsumsi bahan herbal ini Bismillahirrahmanirrahim Ginggu telah digunakan dalam pengobatan tradisional Tiongkok Munzu alafis sinina Selama ribuan tahun Hai tu yastaghdimun al-yawma Hari ini mereka menggunakan Asurata awraqil jungkati Ekstrak daun ginggu Min ajli ziyadatil quwatin nafsiyyati Untuk meningkatkan kekuatan psikologis Wa ilaji maradi al-zheimer Dan juga untuk mengobati penyakit al-zheimer Wal irhaq, kelelahan, warrabawi dan asma Wa masyakil al-ajazi Dan beberapa problematika Keloyuan, kelemahan, keletoian Al-jinsi yang bersifat seksual Kamu kawwiatin Yang mana ginggu ini Sebagai penguat Bahan-bahan penguat Jinsiyatin yang bersifat seksual Tabi'iyatin bersifat alami Jadi ternyata ginggu ini Punya banyak manfaat Untuk mengobati psikologis Mengobati penyakit Mengobati al-irhaq, kelelahan, asma Dan problematika Loyunya sosis Sosis yang letoy itu bisa diobati Sebagai bentuk penguat Penguat untuk urusan perwikwikan Kama'an naljung kata Sebagaimana sesungguhnya ginggu ini Huwa min ihdal adwiatil usbiyyatis sya'biyyah Termasuk salah satu obat herbal Yang sudah terkenal Hai thuyuk takodu Dimana ia diyakini Annahu yusa'idu Bahwasannya ginggu ini dapat membantu Atau mengatasi Masyaqil al-ajizi Problematika-problematika Kelemahan, keloyoan, kelesuan Al-jinsi yang bersifat seksual Dengan kata lain Musa adetu masyaqil al-ajizi Al-jinsi Membantu problematika Impotensi Al-murtabitota Yang mana hal itu berhubungan Bistighedami mudadatil ikhti'abi Dengan penggunaan antidepresan Dari sini ternyata ginggu ini Sudah masyur Sudah banyak orang tahu Tapi mungkin diantara kita masih belum tahu Sehingga perlu dicari Untuk mengatasi keletoian, keloyoan Yang tujuannya tidak mengganggu Urusan perwikwikan bersama pasangan Paham ya? Semoga bermanfaat Amin ya Rabbil Alamin Untuk kajian lain Bisa dicek pada playlist channel ini Di playlist kitab Fatul Izar Quratul Uyun Asranul Jima' Dan kitab-kitab yang lain Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!